Sejumlah korban kebakaran di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis, 24 Maret 2022, malam, tak bisa selamatkan barang berharganya. Dari pantauan tim Tribun Tangerang di lokasi pada Jumat, 25 Maret 2022, pagi, warga tengah sibuk mencari barang berharga ditumpukan puing kebakaran. Mereka mengorek tanah dan menyingkirkan kayu yang ada di lantai rumahnya. Salah satu korban kebakaran bernama Nur Hayati ketika ditemui awak media mengatakan. Terus sekarang kondisi di tenda gimana bu? Apakah terpenuhi bu kebutuhan makannya? Alhamdulillah makannya masih penuh. Nah ini kan ini pertama kali terjadi apa sudah berapa kali? Oh pertama kali? Pertama saya disini sudah 40 tahun lebih. Baru pertama kali ini. Itu penyebabnya apa bu? Hah? Penyebabnya apa sih? Kalau nggak salah sih kompor. Kompor? Kompor dari mana bu? Belakang sama bu. Belakang ya? Dari rumah Ubin. Di rumah Terangga. Berarti orangnya nggak ada, kita badang nggak ada. Jadi kadang malam kan. Mungkin masak dari pagi, karena ada tuang bakso. Tapi dari pagi kan. Udah pagi. Jadi kompor masih nyala, mungkin ada airnya kan masih kelamalan. Kalau udah sore kan masih habis. Saat ini harapan ibu apa bu? Harapan saya minta dipengen dibangun lagi. Bu ada berapa keluarga sih bu kira-kira? Hari Kamis 24, Maret 22, malam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!